Aksi pencurian ternak sapi kembali terjadi di kota Probolinggo. Tanpa disadari, aksi kawanan pencuri terekam CCTV rumah warga. Dalam rekaman CCTV terlihat sekelompok pelaku pencurian ternak. Berjumlah 4 orang masuk ke kandang ternak sapi milik warga. Tak lama kemudian, para pelaku berbalik arah dengan membawa seekor sapi curian. Sapi hilang yang dicuri 4 pelaku ini diketahui milik Hamid, warga Blok Kerajan, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pemilik baru mengetahui sapi hilang, sekitar pukul 3 dini hari. Dari 3 ekor sapi miliknya, 1 ekor hilang dibawa kabur kawanan pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian Rp15 juta sesuai harga jual sapi. Kasus pencurian ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Kademangan. Tidak tahu, sudah bangun itu ya? Jam berapa kira-kira itu? Jam 3, jam 3. Kondisi seperti apa itu? Ini blaster. Blaster. Barangannya sepertinya berapa itu? Kurang lebih Rp15. Semen awal jam 3 itu melihat posisi pintu sudah buka ini? Sudah buka ini. Terus? Ya lihat sapi sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Lihat malam. Lihat malam.